Saudara Polda, Jawa Tengah menggelar konferensi pers terkait ledakan petasan yang menewaskan 4 orang warga di Desa Ngabean, Kecamatan Mirit, Kebumen, Jawa Tengah. Kapolda, Jawa Tengah menyebut ledakan petasan dipicu oleh percikan api rokok. Kapolda, Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut ledakan petasan di Desa Ngabean, Kecamatan Mirit, Kebumen, diakibatkan percikan api rokok yang saat itu dipegang oleh salah satu korban. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, ledakan petasan diakibatkan oleh senyawa bahan mercon. Polisi juga telah memeriksa 16 orang terkait kasus ledakan petasan, termasuk korban yang sudah pulang dari rumah sakit. Tolong masyarakat kita untuk benar-benar tidak main-main dengan petasan ini. Dia bisa kita cemenangkan undang-undang daurat nomor 12 tahun 351, dan ancamannya 20 tahun. Jadi tolong masyarakat hati-hati. Apalagi jenderal penyebab ledakan apa? Penyebab ledakannya dia sambil ngerokok, sambil ngeracik. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus ledakan petasan tersebut dan belum menetapkan tersangka. Sementara itu dari penyelidikan diketahui bahwa bahan petasan yang diperoleh korban berasal dari daerah pati dan dibeli secara online. Hantaro Wibowo, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.